Halo, hari ini saya mau sharing tentang salah satu job saya, yaitu tentang LinkedIn Outreach Assistant. Jadi salah satu klien yang saya handle, yaitu Jessica Yerbro, beliau adalah konsultan dan juga coach yang bergerak khusus di bidang bisnis. Jadi di LinkedIn ini, sebagai asisten, saya setiap hari berkirim message, jadi langsung dari dashboard LinkedIn Jessica, mengirim message kepada semua network yang sudah ada di dashboardnya dia. Jadi setiap hari juga mengirimkan koneksi, jadi setiap hari, setiap bulan networknya semakin bertambah besar, kemudian setiap hari juga mengirimkan message. Nah, apa tujuannya dia atau saya dalam hal ini mengirimkan message, yaitu kalau teman-teman tahu tentang cold email, jadi dia mencari leads atau prospek dari LinkedIn, dari network yang ada di LinkedIn. Nah, karena ini pekerjaan yang tidak terlalu sulit, tapi mungkin membutuhkan waktu, karena paling tidak butuh waktu sekitar 1-2 jam setiap hari, oleh karena itu dia membutuhkan VA atau virtual assistant, atau dalam hal ini LinkedIn Outreach Assistant. Nah, tools yang biasa saya pakai saat mengerjakan job dari Jessica, yang pertama adalah harus punya akun laspass.com. Jadi, laspass ini berguna untuk kita sharing password serta username dari akun tertentu. Jadi, akan lebih aman karena sebagai VA saya tidak tahu username serta password yang digunakan, karena dia langsung share semuanya menggunakan laspass. Jadi, ada baiknya teman-teman, kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang dunia virtual assistant, bisa membaca tentang laspass.com, atau mungkin bisa sign up, membuat akun, karena gratis. Meskipun kita juga ada yang upgrade, perlu upgrade, tapi saat ini saya menggunakan fitur yang gratis. Lalu, selain laspass, saya menggunakan VPN. Nah, VPN ini penting karena jangan sampai network atau penerima message itu mengetahui bahwa saya berasal dari Indonesia, karena saya bertindak sebagai Jessica, Jadi, saya juga harus menggunakan lokasi yang sama dengan dia, yaitu di United States. Jadi, saya menggunakan VPN dari McAfee. Ini sekaligus saya juga menggunakan McAfee untuk proteksi virus atau antivirus. Jadi, berlangganan setiap tahun sekali. Nah, selain VPN serta laspass, ada lagi tools yang lain, yaitu ini. Untuk bekerja sebagai LinkedIn VA atau LinkedIn Outreach Assistant adalah Google Dokumen. Jadi, teman-teman paling tidak harus mengetahui bagaimana cara menggunakan Google Dokumen yang sering digunakan adalah Google Dokumen dan Google Sheet seperti ini. Selain ini, untuk tracking waktu, karena ini saya bekerja di luar platform atau di luar Upwork, saya menggunakan Google Track. Ini aplikasi atau tools gratis di mana kita bisa tracking, tapi hanya tracking time, tidak ada screenshot yang seperti di Upwork. Ini hanya tracking time, jadi begitu kita mengerjakan job untuk klien, ini ada, kita bisa masukkan semua klien yang ada di sini. Itu nanti, ini deskripsi kita mengerjakan apa, kemudian ini projectnya, lalu ini kalau kita sudah mulai, ini langsung di start atau di tekan. Nah, ini adalah time tracker atau time tracking yang saya gunakan untuk tracking time klien di luar platform. Selain itu, untuk komunikasi juga menggunakan aplikasi Slack dan juga Discord. Jadi, saya rangkum sekali lagi, goal atau tujuan dari klien ini adalah dia mendapatkan hot prospect dari cold prospect. Jadi, dari yang sama sekali belum pernah koneksi atau sama sekali belum pernah berkomunikasi, kita mengirimkan satu message. Jadi, ada beberapa message, message pertama, kemudian follow up pertama, follow up kedua, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga re-engagement untuk semua leads yang sudah lebih dari satu tahun, itu nanti akan dikirim message yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan goals atau tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan klien, ada beberapa tools yang kita pakai, yaitu LastPass untuk berbagi username dan password. Lalu, ini VPN, supaya penerima message itu tahu bahwa kita adalah dalam hal ini berada di lokasi atau di negara yang sama dengan klien. Kemudian untuk tracking time, menggunakan toggle track, komunikasi menggunakan Slack dan Discord, serta selain itu menggunakan Google Documents dan Google Seed untuk kita dokumentasi. Jadi, tidak terlalu ribet toolsnya dan juga teman-teman yang ingin mengetahui apa dan bagaimana virtual assistant itu atau peluang pendapatan atau income dari virtual assistant, teman-teman bisa mengikuti workshop yang akan saya adakan pada tanggal 12 Maret 2022. Jadi, workshop ini terdiri dari 8 kali pertemuan setiap hari Sabtu dan Minggu, jadi hanya weekend saja, mulai tanggal 12 Maret 2022. Ada banyak sekali lesson atau topik yang akan kita bahas, mulai dari mindset, lalu kemudian bagaimana kita menentukan harga, bagaimana kita mencari klien, sampai dengan bagaimana cara kita masuk ke platform. Dalam hal ini adalah freelance service marketplace terbesar di dunia saat ini, yaitu Upwork. Nah, kita juga nanti akan praktek, bukan hanya menerima informasi saja, tapi juga langsung praktek bagaimana kita nanti masuk atau join ke platform, serta bagaimana mengisi deskripsi profile, sampai kemudian kita mencari klien dan membuat proposal. Saya dibantu oleh Ibu Bernadette Irin, beliau adalah pengajar bahasa Inggris yang mempunyai sertifikasi dari UK. Jadi, teman-teman tidak hanya akan mendapatkan informasi dari satu sisi, tapi juga langsung praktek bagaimana caranya terjun menjadi seorang virtual assistant. Nah, seatnya terbatas, jadi teman-teman harus segera mengamankan seat, karena ini kita sudah mulai ada yang masuk ke telegram, jadi nanti digumpulkan di telegram dulu, baru kemudian kita menggunakan zoom untuk setiap kali pertemuan. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa baca di deskripsi, dan jangan lupa untuk join atau register, karena ini adalah salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah fleksibel, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga, tidak harus kerja kantoran di luar, tidak harus meninggalkan anak, Jadi, ini patut atau harus kita harus mengetahui ilmunya, dan kalau sudah mempunyai ilmu bahasa Inggris sedikit, itu akan sangat bagus sekali untuk dikembangkan. Jadi, jangan sampai ketinggalan, amankan seat sekarang, dan kita bertemu nanti di tanggal 12 Maret 2022. Terima kasih.